Ada anak yang lucu, pintar tetapi lugu Dimana saja riang selalu, anak cantik yang baik Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tata, karena selalu ceria Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tata, karena selalu ceria Kalau ada yang iri hatinya disakiti, tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tata, karena selalu ceria Karena selalu ceria Maaf, Pak Dewa Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan Kalau sudah tidak ada lagi yang harus saya selesaikan, saya pamit pulang, Pak Kalau mau pulang, pulang aja Sudah nggak ada kerjaan yang harus kamu kerjakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah berapa kali saya bilang, Wan Kamu itu nggak perlu repot-repot jemput saya Iya Apa salahnya, gue jemput lo, Liz? Lagian, gue nggak merasa direpotkan kok Lo keberatan Terserah kamu deh Ya Thank you Tenang aja, sebentar lagi si kuman centil itu bakal merasakan pembalasan dari gue Pembalasan dari karung beras Hehehe Kok jadi lo ngledek gue sih? Ha, maaf, marah Jam berapa sekarang? Jam setengah tujuh Kuhitung sampe lima, tuh orang bakal datang Oke, dukun aja lo? Kuh ngitung dulu Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang Entah Entah Tiga 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 Karung berat gila! Karung berat gila! Cantik-cantik kau dari sini. Jadi kamu pacarnya Elisa? Ya, begitulah. Malah gua bakal kawin sama dia. Elisa memang cocok jadi pacar. Bahkan jadi istri kamu. Sepadan, sama-sama orang susah. Eh! Lo ngomong hati-hati loh ya. Gua emang orang susah. Tapi gak pernah ngerepotin lo. Jangan marah dong. Saya kan cuma bercanda. Sensi banget sih. Ngomongan lo, kayak bukan orang kantoran. Sabar. Ngomong-ngomong, kapan kamu nikah sama Elisa? Kapan ya? Iwan! Ngapain kamu ke sini, Wan? Ada urusan apa, Wan? Ya, gak ada masalah apa-apa sih, Lis. Tapi... Gua ingin memperkenalkan diri gua. Ya, ke teman-teman lo. Bahwa gua tuh calon suami lo. Liss, kenapa? Eh, Elisa. Kalau nikah undang-undang ya. Hahaha! Liss! Kamu sudah sangat keterlaluan. Apa sih mau kamu sebenarnya? Apa mau gua sebenarnya? Liss, lu kan pacarku. Bahkan... Nanti... Ya, lu jadi... Istri gua. Jadi, gua gak salah dong tau kantor lu, teman-teman lu. Kamu jangan asal ngomong ya! Sejak kapan saya menjadi pacar kamu? Apalagi menjadi calon istri kamu! Sejak lu hutang budi sama ku, lu tidak bisa melupakan hal itu begitu aja! Hutang? Iya. Oke! Saya akan lunasi semua hutang-hutang saya sama kamu! Dan kamu... Kamu gak berhak mengatur hidup saya! Apalagi mengaku sebagai calon suami saya. Nganti kamu! Sekarang, kamu pergi dari sini! Ayo pergi! Liss! Liss! Gua cinta sama lu, Liss! Kita akan kawin, Liss! Liss! Kenapa, Liss? Kamu bisa bantu saya nggak? Tolong pinjamkan saya uang, Ti! Untuk membayar hutang saya sama Iwan! Kenapa? Apa kamu begitu butuh uang? Terpaksa, Ti! Kalau tidak, Iwan akan terus-menerus mengatur hidup saya! Tolong, Ti! Tolong, saya mohon! Tolong pinjamkan saya uang! Saya janji, saya akan mengembalikan secepatnya! Boleh, boleh! Udah kamu jangan nangis lagi ya! Nanti, aku pinjemin! Pulang kantor, kita mampir KTM! Terima kasih, Yati! Terima kasih! Ya! Udah! Udah! Jopret! 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 Tolong! Jopret! Tolong! 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 Jopret! Rasanya tolong! Mana, Bos? Beres kan? Gila! Lu berdua emang bener-bener top! Siapa dulu, Bos? Robet! Nyoy! Iya, eh! Gede juga kayaknya kita nih dapat, Bos! Iya! Gak salah lagi! Ini buat lu! Buat lu! Cukup! Masih gini nih, Bos! Kurang! Kalo boleh, Bos! Duit aja! Ijong atau lu! Nih, gue tambahin nih! Tapi inget ya! Ini masalah jangan sampai ketahuan orang lain! Enang aja, Bos! Rahasia sama kita berdua! Aman! Oke, gue percaya sama lu! Oke, Bos! Cabut lu, Bos! Oke! Thank you, Bos! Tara! Tara, kamu kenapa? Itu sakit, Tante! Makanya kalo jalan hati-hati dong, sayang! Ya ampun, sini coba liat Tante liat! Ya ampun! Sakit ya! Sakit ya! Tara? Tara kenapa, sayang? Ini mas, Tara jatuh dari tangga, dia gak liat-liat! Yaudah nanti diobatin ya! Tara gak apa-apa? Aku sakit! Yaudah nanti kita obatin ya! Ternyata selama ini saya salah menilai hari ini! Tapi, mungkinkah dia bisa menjadi ibunya Tara? Tara bisa jalan gak? Yaudah, Tara ke kamar dulu ya! Istirahat ya! Istirahat ya, sayang ya! Ya, Pa! Selamat malam, sayang! Selamat malam, Tara! Saya salah menilai kamu selama ini! Ternyata kamu orangnya baik dan keibuan! Dari dulu, aku ingin sekali dekat sama Tara! Pertama kali liat Tara, aku langsung sayang sama Tara! Cuma, belum ada kesempatan aja untuk lebih akrab sama Tara! Ini langkah awal yang bagus! Kok Tante Arini jadi baik gitu ya sama Tara? Menurut Pangeran gimana? Pangeran tadi gak sempet lihat! Pesan Pangeran, Tara harus hati-hati! Walau bermuka manis, Tante Arini belum tentu baik! Baik, Tara akan terus berhati-hati! Tara! Sekarang kamu ketahuan kan sama Tante kamu ngomong sendiri? Kamu ngomong sama siapa? Gak ada Tante, Tara cuma iseng aja! Iseng kata kamu? Berapa kali Tante dikerjain sama temen kamu yang jin itu kamu bilang iseng? Iya! Kamu ngaku gak sekarang kalau kamu punya temen jin? Gak ada Tante, benar! Tante jahat! Kayak nenek siip ini! Gak kapuk-kapuk juga ya dikerjain! Hantu kurang ajar! Keluar kamu! Keluar! Ini buktinya! Kamu lihat gak? Disini gak ada siapa-siapa aku Tante! Diam kamu anak membong! Tante! 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 Elis berangkat dulu ya! Kamu sakit? Sakit? Tante! 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 Elis hanya memikirkan sikap Pak Dewa! Pak Dewa jadi mendadak berubah, Bu! Bu! Ibu kan sudah bilang sama kamu! Kamu jangan mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan! Akibatnya ini! Yang kamu rasakan saat ini! Iya, tapi Elis gak tahu salah Elis apa, Bu! Kalau Elis tahu mama salah! Nanti kamu tanyakan pada saat yang tepat ya! Gak enak, Bu! Elis berangkat sekarang ya, Bu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Aaaaah! 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 Ibu? Aaaaah! Ya Allah Ibu! Aaaaah! 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 Saya gak nyangka Tara punya temen jin! Masa sih, Ndoro? Anak sekecil Nontara itu punya temen jin! Saya itu tadi dikerjain sama jinnya! Ndoro! Eee... Mungkin yang gangguin Doro bukan jin! Tapi hantu! Eee... Hantu... Hantu mamanya Nontara, Ndoro! Jangan ngaco kamu! Saya serius Ndoro Putri! Lawang Nontara sekarang ini sering sedih toh! Bisa kan? Hantunya mamanya Nontara kesel! Terus ngincer Ndoro Putri! Siapapun dia, harus diusir dari rumah ini! Kamu tau? Orang yang bisa ngusir hantu? Walah Ndoro! Walah Ndoro! Saya sama sekali gak tau! Saya mana pernah main begituan Ndoro! Saya itu kan cuma pembantu! Mana pernah punya temen dukun tuh Ndoro! Kalau saya selebritis, mungkin temen saya banyak dukun Ndoro! Untuk pasang susuk! Pelet! Ya begituan lah Ndoro! Yang saya maksud itu bukan dukun seperti itu! Tapi yang bisa ngusir hantu! Oh! Mas selamat tau kayaknya Ndoro! Iya iya! Mas selamat tau! Ya udah kamu suruh selamat panggil dukunnya! Iya Ndoro! Iya iya! Sekarang Doro? Enggak! Tahun depan! Iya sekarang! Iya Ndoro! Iya! Mama Johnny.. Ibu harus dibawak rumah sakit besar bang! Tapi saya bingung.. Saya tidak pegang uang! Gimana ya Mbak? Udah Mbak duduk aja dulu! Baru kita mikir! Saya juga lagi gak megang duit Mbak! Gimana kalau Mbak minta tolong sama Pak Dewangga? Pasti dia mau nolong Mbak! Gak enak Mbak! Saya ngomongnya malu! Gak usah malu Mbak! Ngomong aja! Pake handphone saya nih! Atau.. Saya teleponin dulu ya! Nih Mbak Risa! Udah nyambung! Tinggal kamu! Gak apa-apa! Ayo! Halo! Halo Mbak Morin! Saya bicara-bicara dengan Pak Dewa! Kamu! Kenapa belum dateng? Pak Dewa gak ada! Kenapa? Elisa cari Pak Dewa! Pasti dia mau minta izin lagi! Bagus deh lo gak kasih tau Pak Dewa! Biarin aja! Biarin kesan baik dia di mata Pak Dewa makin hancur! Tes dulu dong! Bagus! Kamu makan yang banyak ya! Supaya nanti kalau ibu ajak kamu gak rewel! Apa tuh? Kamu harus jadi manusia yang kuat! Kuat seperti ibu! Gak boleh rapuh! Tuh! Lagi? Lagi! Lagi! Abi mau kamu ajak lagi? Iya Bu! Supaya saya tenang ajak dia! Berkali-kali kan ibu sudah bilang! Sebabnya Abi kamu titipkan sama ibu aja! Kan kamu bisa tenang cari duitnya! Justru saya tenang! Kalau ngajak dia narik! Iya sayangnya! Kamu deket ibu terus ya! Nanti anak kamu sakit! Enggaklah Bu gak apa-apa! Saya akan menjadikan anak saya manusia yang kuat Kuat di tengah hujan Dan kokoh di tengah matahari Terserah deh Bang Bang Lo gak pesan bosen lo nyakitin gue Yeay, lagian ngelamun aja Ngelamunin siapa sih? Ngelamunin kakak lo Mbak Elis Kagak, gue naro Puas lo ya? Yeay, gitu dong, jutek banget sih bang Nih, gue cuma mau ngebeliin handphone Yeay, yeay Bang Budek lagi sakit bang, kesiram minyak goreng Kesiram minyak goreng? Kapan kejadiannya? Tadi pagi, harusnya sih Dia dibawa ke rumah sakit sekarang Tapi kan Mbak Elisa bingung Mau bayar pake apa coba Nah lo Gimana ya? Gini aja deh Sekarang lo anterin gue kesana Ini kesempatan baik buat gue nih Si Elis pasti Gak ngejauh dari gue nih Yaudah deh yuk Eh, ngamun dong frel Ya, ngapain lagi nih Si Nasir Penasaran banget sama aku Masih ada aja foto ini disini Denger ya Mau kamu masih hidup, kek Udah mampus, kek Saya tidak akan membiarkan kamu menghantui rumah saya Saya akan menghancurkan foto ini Saya tidak tahu mesti bagaimana bayar uang jaminannya, Bang Sungguh saya tidak punya uang sebanyak itu Yaudah, Mbak Elisa tunggu disini aja dulu Biar saya cari pinjaman duit Nanti kalau sampai diusir sama pihak rumah sakit gimana, Bang? Nah, bilang aja Tunggu beberapa jam Saya pergi dulu ya, Mbak Oke, mana Mbak? Apa uang jaminannya sudah ada? Tolong kasih saya waktu beberapa jam lagi, Pak Gak bisa, Mbak Ini sudah peraturan rumah sakit sini Pak Apa Bapak gak merasa kasihan dengan keadaan ibu saya? Tolong saya, Pak Saya mohon kasih saya waktu lagi, Pak Saya bilang gak bisa ya gak bisa Sekarang juga Ibu kamu bawa pulang Lo kalau ngomong jangan saya nak tonggorokan lo aja ya Gue ini masih sopan Itu calon mertua gue Bukan binatang Lo manusia gak ada otaknya lo Maaf, Mas Ini peraturannya Alah Peraturan pale lo Sekarang gini aja deh Gue akan bayar uang jaminannya Tapi Lo harus urus calon mertua gue Kalau kenapa-napa dengan dia ya Ini rumah sakit Kan gue berkabrik Ngerti lo Baik, Mas Mari kita ke bagian administrasi Ya Lies Udah tenang aja ya Biar gue urus Mbak, Masih lama mbak? Gak tau, Saya periksa dulu nih, Pak Bagaimana sih mbak nih? Orang pengen buru-buru pakai acara mogok segala Mau Ya udah, pindah mobil aja deh Kasian kamu, Bi Ibu susah, kamu ikut susah Padahal kamu kan gak minta dilahirin sama ibu Nanti kalau kamu besar Kamu harus jadi anak pintar ya Kamu harus jadi anak yang sukses Gak seperti ibu Ya nak Sekarang kamu Diam di mobil ya Jangan nangis Ibu meneriksa mobil dulu Ya siap? Gak 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 Hei Neng Mau kop? Iya nih Jewek secantik mbak Mau jadi sepi rangkot Mau kerja gak mbak? Iya mau Asal udah gajinya aja dah Ada mbak Gajinya gede Sepuluh kali lipat dari sepi rangkot Kerja apaan tuh? Ngelayanin om-om Hahaha Kurang ngajar lo ya Lo pikir gue cari apaan? Hah? Jangan galak-galak mbak Mana ada jaman sekarang mbak Cari makan pake harga diri Pergi gak lo? Pergi gak? Eh sabar mbak Pergi gak lo? Eh eh Pergi gak lo? Hajar lo Kurang ngajar Fikir gue cari apaan? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng di bagian kanan